Selalarwi sanjo Orang padang mandi kagurun Orang padang mandi kagurun Mandi basi rambung olado Mandi basi rambung olado Hari patang atau hari turun Hari patang atau hari turun Dagang ba urai ayah matuh Dagang ba urai ayah matuh Lagi di timbo bandar padang Lagi di timbo bandar padang Bilul wak juwo nanta timbo Bilul wak juwo nanta timbo Lagi di timbo bandar padang Lagi di timbo bandar padang Bilul wak juwo nanta timbo Bilul wak juwo nanta timbo Unde, unde lalarwi sanjo Unde, unde lalarwi sanjo Unde, unde lalarwi sanjo Unde, unde lalarwi sanjo Lalarwi sanjo Lalarwi sanjo Lalarwi sanjo Lalarwi sanjo Diat, unde lalarwi sanjo Lalarwi sanjo Lalarwi sanjero Lalarwi sanjo Terima kasih. 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 kesehatan, mencuci tangan menjaga jarak dan juga memakai masker dan dimohon juga para temu hadirin yang tidak mendapati tempat duduk, dimohon untuk tidak berkerumun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa untuk membakar semangat kita pada hari ini boleh saya minta tepuk tangan yang sangat meriah wow senang sekali rasanya saya amel dharma berkesempatan untuk memandu acara pada hari ini sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan juga kepada para temu hadirin beserta para sahabat-sahabat media dan juga para peserta vaksinasi bersama BPP Hibmi pada hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam rangkaian acara vaksinasi masalah persembahan BPP Hibmi serentak Indonesia tak lupa juga salat beserta salam kita junjung kepada Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam beserta kepada para sahabatnya yang kami hormati Menteri Investasi Bapak Bahli Lahadalia yang kami hormati Menteri KKP Bapak Wahyu Sakti Trenggono yang kami hormati Kepala BNPB Ledjen TNI Ganip Warsito yang kami hormati Ledjen TNI Marinir Bambang Suswanto yang kami hormati Wakasal TNI Laksamana Muda TNI Ahmad Heri Purnomo yang kami hormati Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji yang kami hormati dan Lantamal Tiga Brikjen TNI Marinir Umar Faru yang kami hormati dan Rem Brikjen TNI Purwito Hadi Wardono yang kami hormati Kakor Polairut Barhakam Polri mewakili Kapolri yaitu Bapak Irjen Polverdianto Iskat yang kami hormati Wakapolda Metro Jaya Brikjen Polhendro Pandowo yang kami hormati Wagup DKI Riza Patria dan yang kami hormati Kapolres Tanjung Priuk AKBP Putu Holis dan yang kami hormati Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim yang kami hormati Ketua Pelaksana atau Bendahara Umum BPP Hibmi Kakak Hilda Kusumadewi dan yang kami hormati Ketua Umum BPP Hibmi Kakanda Mardani Haji Maming kami ucapkan selamat datang juga kepada para tamu hadirin beserta sahabat-sahabat media yang telah hadir baik hadirin yang berbahagia untuk mempersingkat waktu mari kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan marilah bersama-sama kita membuka acara pada hari ini dengan mengucap Lafadz Basmalah Bismillahirrohmanirrohim semoga dengan bacaan Basmalah acara vaksin masal bersama BPP Hibmi yang diadakan pada hari ini 5 Agustus sampai dengan 7 Agustus berjalan dengan lancar amin amin ya robbal alami memasuki acara selanjutnya yaitu laporan ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh Kakak Hilda Kusumadewi waktu dan tepat kami persilahkan selamat siang semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam hom swastiyasu namo buddhaya salam kebajikan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Menteri Investasi RI sekaligus Ketua Dewan Pembina BPP Hibmi Abang Bahlil Lahadalia yang saya hormati Menteri KKP Bapak Insinyur Sakti Wahyu Tenggono yang saya hormati Kepala Badan BNPB Legend Ganip Warsito yang saya hormati Bapak Irjen Fadil Imran atau yang mewakili Bapak Brigjen Polisi Hendro Pandowo yang saya hormati Irjen TNI Bapak Bambang Swastono Watu yang saya hormati Wakasal TNI Laksamada Buda TNI Ahmadin Heri Purnomo yang saya hormati Bapak Pangdam Jaya Maizhen Mulyono Aji yang saya hormati dan lantama Brigjen TNI Bapak Umar Faruk yang saya hormati Kakak Polis Pori Irjen Polisi Ferdianto Iskan yang saya hormati Bapak Wagup DKI Bapak Riza Patria yang saya hormati Bapak Dirut Perindo Bapak Fatah Setiawan yang saya hormati Ibu Dirut Jakarta Tursimbot yang juga sekaligus senior saya Ibu Nobita Dewi yang saya hormati Kak Polis Jakarta Utara AKBP Putu Colis yang saya hormati Wali Kota Jakarta Utara Bapak Ali Maulana Hakim yang saya hormati Bapak Camat Penjaringan Depika Romadi beserta jajaran dan yang saya hormati Kaposek Muara Baru Bapak Tri Andersian juga yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Ketua Umum BPP Hibmi Bapak Mardani Hajim Maming Sekjen Bagas dan para Ketua Bidang serta semua pengurus BPP Hibmi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati juga dan terima kasih kepada para sponsor yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkas karunianya kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk berkumpul bersama dan melaksanakan kegiatan pada hari ini yaitu dalam rangka membantu pemerintah untuk percepatan vaksinasi nasional pada kesempatan ini Hibmi membuka sentra vaksinasi Hibmi dengan tema vaksin aman masyarakat sehat program sentra vaksinasi ini kami laksanakan merupakan satu rangkaian awal di mana program ini akan kami laksanakan juga di daerah-daerah yang terkena dampak langsung PPKM darurat yang meliputi daerah Banten Jawa Barat Jawa Tengah Solo Jawa Taimur dan Bali Hibmi sebagai organisasi Kawah Chandra di Muka dan merupakan organisasi kaderasi pengusaha terbesar di Indonesia menjadi salah satu koordinator program vaksinasi mandiri di dunia usaha Hibmi juga telah mengalakasikan anggaran penyelenggaraan untuk 30 ribu vaksin dengan nilai biaya penyelenggaraan kurang lebih sekitar 7,5 M tidak hanya itu guna mendukung tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang berdampak akibat pandemik Hibmi juga memberikan bantuan sosial berupa beras yang akan dibagikan kepada masyarakat penerima vaksin kami dari BPP Hibmi mengajak semua kawan-kawan pengusaha agar dapat berkontribusi aktif agar pandemi COVID segera terselesaikan bantuan bantuan sekesil apapun itu sangat berarti bagi saudara-saudara kita tanah sebangsa dan setanah air akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait yakni BNPB TNI PORI Kodam Jaya dan Lantamal Polsna Pemprog DKI beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan acara ini semoga acara ini dalam 3 hari ke depan diberikan kelancaran dan keberhakahan tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan salam Hibni pengusaha pejuang pejuang pengusaha wabila tofik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh demikianlah laporan yang langsung disampaikan oleh bendahara umum BPP Hibni sekaligus ketua pelaksana kita pada hari ini yaitu kakak Hilda Kesumadewi hadirin yang berbahagia dan yang kami banggakan acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan langsung oleh ketua umum BPP Hibni yang sangat luar biasa yaitu kakanda Mardani Haji Mami sekaligus membuka kegiatan serentak Hibnis Indonesia dan nantinya akan dilanjutkan seremoni penyerahan kendaraan mobil jenazah kepada kepala BNPB assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hom swastiastu nama budaya salam kebajikan yang saya hormati Bapak Menteri KKP Bapak Pak Trenggono yang mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia dan yang saya hormati pembina kita Bang Bahli Lahadalia Menteri Investasi yang juga membina kita selama ini di BPP Hibni yang saya hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Bapak Legend TNI Gani Parsito yang saya hormati Wakasal Staf Angkatan Laut Pak Ahmad Heri dan yang saya hormati Pandam Bapak Mulyo Haji dan yang saya hormati Kakor Pol Airut Irjen Perdianto dan yang saya hormati Danlan Tamal Tiga Jakarta Bapak Umar Parok dan Danrem 052 Jakarta Pak Perwito dan yang saya hormati juga sponsor Hibni perlu saya sampaikan kepada Menteri KKP dan Menteri Investasi acara ini berlangsung disponsori oleh salah satu perusahaan di Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten saya jadi Bupati dulu adalah PT Borneo Indobara di bawah grup Sinarmas dia menyumbang 10 miliar berdiri Ibu Rona dan juga disumbang oleh grupnya Geoenergi SDJ dan TBR sebesar 3 miliar jadi sudah 13 miliar dan 10 miliarnya disumbang oleh PT grup saya sendiri Maming Group 69 10 miliar jadi total semua acara yang dilakukan BPP Hibni sebesar 23 miliar dimana kita membagi vaksin kerjasama bersama pemerintah dengan target 30 ribu di 6 provinsi dimana 6 provinsi itu adalah khusus PPKM darurat khususnya Jakarta Jawa Timur Jateng Jabar Solo dan juga nanti Banten dan Bali ini akan berlangsung secara terus-menerus sehingga pelaksanaan vaksin mandiri ini eh vaksin kerjasama pemerintah ini targetnya sama dengan 30 ribu dan juga nanti Hibni juga akan mengadakan vaksin mandiri dimana perusahaan akan membayar sendiri dan juga melaksanakan sendiri sebesar 10 ribu vaksin yang total dari pembiayaan semuanya 23 miliar dan juga sumbangan para pengurus-pengurus Hibni para pengusaha-pengusaha muda dimana juga terkumpul sebagian yang akan dijadikan satu dalam perencanaan ini saya yakin acara ini luar biasa panasnya tapi dengan hadirnya MC yang sekarang yang luar biasa Pak Menteri Investasi dan Menteri KKP luar biasa tersenyum berarti pemandangannya sudah menjadi bagus sehingga panasnya pun tidak terasa terima kasih Pak Menteri KKP dan yang saya hormati seluruh Porkopinda Provinsi dan Kabupaten yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Pak Bahala yang meminjamkan tempat ini terima kasih atas pinjaman tempatnya kepada Hibmi dan insya Allah Hibmi akan mengadakan lagi kedua kalinya sesuai dengan jadwal paksin mungkin saya tidak panjang lebar terima kasih kepada para sponsor Hibmi BIB grup Sinarmas dan SDJ dan TBR grup Geo dan juga Maming Group dan juga para pengusaha Hibmi yang selama ini membantu tenaga maupun biaya Wabilai topik walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk kakak Mardani Haji Maming boleh boleh untuk tunggu sebentar di depan dan tanpa mengurangi rasa hormat kami mengundang kepala BNPB kepada Bapak kepala BNPB dimohon untuk bergabung dan juga ini adalah seremoni pemberian ambulans jenajah dan untuk mobil jenajah sendiri itu totalnya lima untuk yang diberikan kepada kepala BNPB Bapak yang menerima langsung yaitu Legend TNI Gane Puarsito oke baik tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Legend TNI Gane Puarsito oke oke baik terima kasih kepada Ketum Mardani Haji Mami yang telah memberikan sambutan dan juga tadi kepada Legend TNI Gane Puarsito yang langsung menerima pemberian mobil jenajah sebanyak lima buah yang diberikan oleh BPP HIPMI baik hadirin yang berbahagia semoga dengan pemberian kendaraan mobil jenajah ini senantiasa memberikan manfaat dan juga membawa berkah untuk kita semua terutama untuk keluarga besar BPP HIPMI yang sudah membuat acara yang sangat luar biasa ini hadirin yang berbahagia selanjutnya sambutan atau arahan Presiden RI langsung yang akan diwakili oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Terenggono waktu dan tepat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan yang saya hormati Menteri Investasi Adinda saya Bapak Bahlil Lahadalia Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Setelan Jenderal TNI Ganip Warsito Wakil Gubernur DKI Bapak Riza Pratatria Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI Bapak Mardani Maming Wakasal Sahabat saya dan seluruh yang hadir di sini Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat karunianya kita masih diberi nikmat kesehatan dan dapat bersilaturahim hadir dalam acara pagi ini Bapak Presiden Republik Indonesia telah menerima undangan dari Ketua Umum HIPMI untuk hadir pada acara pembukaan sentra vaksinasi pagi ini namun dikarenakan beliau terdapat agenda yang tidak dapat ditinggalkan beliau menugaskan saya untuk hadir mewakili Bapak Presiden sebagaimana telah menjadi arahan Bapak Presiden pemerintah saat ini terus meningkatkan dan mempercepat angka vaksinasi nasional termasuk di wilayah Jakarta yang menjadi lokasi acara vaksinasi hari ini vaksinasi menjadi salah satu dari tiga kunci penanganan pandemi yang harus dijalankan simutan bersama-sama dengan 3M yang utuh yang patuh yaitu dan 3T yang masif yaitu 3M adalah menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak adapun 3T adalah testing tracing dan treatment Bapak Presiden juga menyampaikan percepatan vaksinasi tidak dapat dicapai tanpa dujuan masyarakat sehingga apa yang diinisiasi oleh HIPMI beserta seluruh pendukung hari ini menjadi bagian dari tiga jalur vaksinasi selain pemerintah pusat yaitu jalur pemintra daerah jalur TNI Polri dan jalur vaksinasi gotong royong tidak hanya membiayai vaksin para pegawai di perusahaan masing-masing namun para pengusaha yang dihimpun HIPMI hari ini juga memberikan vaksin kepada masyarakat khususnya para nelayan dan pelaku usaha Kelautan Perikanan lainnya di sekitar Pelabuhan Muara Baru Kementerian Kelautan dan Perikanan secara khusus menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada pelaku usaha Kelautan dan Perikanan beserta keluarganya nelayan memiliki peranan penting dan menjadi andalan dalam menopang ketahanan pangan nasional di Indonesia produk Perikanan menyediakan 54% dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat Perikanan juga merupakan salah satu kontributor terbesar dalam menciptakan lapangan pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung dalam berkegiatan nelayan adalah komunitas yang banyak melakukan kegiatan di luar rumah sehingga di saat meluasnya pandemi COVID-19 ini menjadi penting untuk memastikan upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan nelayan dan masyarakat pesisir mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pandemi ini Bapak Ibu yang saya hormati edukasi secara masif kepada masyarakat nelayan tentang dampak COVID-19 bagi kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan di kampung-kampung nelayan seperti menyuntikkan vaksin penyemprotan disinfektan tes masal pembagian masker dan sebagainya akan sangat bermanfaat untuk melindungi nelayan agar tetap bisa berkegiatan mencari ikan dan menjadi andalan dalam menopang kedaulatan pangan nasional KKP sendiri dalam masa pandemi ini melakukan beberapa aksi untuk hadir di tengah masyarakat baik secara langsung terkait pandemi maupun memberikan pelayanan percepatan kemudahan yaitu bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan vaksinasi di sentra kelautan dan perikanan memberikan stimulus ekonomi bagi nelayan seperti sembako untuk melaut bakti nelayan memberian bantuan faktor produksi berupa kapal perikanan dan alat penanggapan ikan pengembangan dan dispersifikasi usaha nelayan agar nelayan memiliki mata pencarian alternatif fasilitas permodalan nelayan dari BLU LPM UKP perbankan dan perum pegadaian fasilitas sertifikasi hak atas tanah nelayan agar memiliki bukti kepemilikan yang sah dapat diagunkan memperoleh permodalan usaha sertifikasi awak kapal perikanan dan penerapan perjanjian kerja laut antara awak kapal dengan pemilik kapal perikanan serta peningkatan pelayanan persinan secara online dan paperless sehingga persinan dapat dilakukan secara cepat sehingga usaha penangkapan ikan semakin efisien dan produktif bapak ibu bapak ibu yang saya hormati sebagai penutup kembali saya menyampaikan arahan bapak presiden vaksinasi tidak akan sukses tanpa dukungan masyarakat sosialisasi dan edukasi vaksin menjadi hal yang perlu terus digencarkan melibatkan para ulama tokoh agama tokoh masyarakat tokoh adat dengan mengedepankan kearifan lokal pelaksanaan vaksinasi harus dipermudah agar masyarakat dapat memperoleh informasi dan mengakses pelayanan vaksin semoga semua upaya yang kita lakukan di masa pandemi ini diberikan kemudahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa menjadi bentuk kehadiran negara bersama seluruh komponen di tengah masyarakat wabillai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas arahannya kepada Kakor Pol Airud berhakam yang mewakili Kapolri yaitu Bapak Irjen Polo Ferdianto Iskan baik hadirin yang berbahagia selanjutnya hadirin yang berbahagia selanjutnya testimoni yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Investasi kepada Kakanda Bahlil Lahadalia waktu dan tepat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salam sejahtera Om Swasti Hatsu Nama Budaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Pak Menteri KKP Abang saya Bang Treng Ini Pak Treng Ini panas Pak tadi Tapi begitu melihat MC Langsung wajah cerah Dan saya melihatnya Bukan hanya Pak Treng Saya pun ikut cerah melihat MC Yang saya hormati Abang saya Pak Kepala BNPB Pak Lejenteni Pak Ghani Warsito Bapak Ibu semua Yang mohon maaf Saya tidak bisa sebut satu persatu Saya mohon maaf sekali Karena ini waktu panas Kita Umum Hibmi Yang saya hormati Dan Panitia Pertama Saya ucapkan terima kasih Kepala Kita Umum Hibmi Yang telah menjalankan Misi sosialnya Kita pengusaha ini Tahunya hitung untung aja Rugi kadang-kadang gak pernah Mau tahu Ini adalah masa Dimana kita harus Mengsisikan sebagian Untungan kita Sekalipun rugi-rugi ya Kalau pengusaha itu Untung satu bilang Rugi banyak Padahal masih untung Kalau Kalau break even point Dia bilang ruginya udah paling banyak Padahal masih ada yang disisikan Jadi Tum Saya pikir Ini adalah langkah yang baik Lakukan terus Karena ekonomi tidak akan bisa baik Kalau kesehatan tidak kita jaga Jadi sistem Adalah Rem dan gas Ini Bapak-Bapak Tentara Pak Wakil Kasal Kemudian dari Angkatan Laut Sudah sangat maten kali Dan kalau bisa Tum Jangan hanya di Jakarta Di daerah-daerah lain Di pinggiran Di Sulawesi Itu juga Kalau bisa masuk Saya pikir hanya itu Pak Kepala BNPB Ini kalau Abang Kepala BNPB Lihat kita sudah Matahari panas kayak begini Bisa repot kita Apalagi Pak Treng ini Pak Treng ini hari ini Jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia Kalau menteri investasi Ngomongnya agak panjang Bisa bahaya repot Apa ini nilai kita Bisa dikoreksi Sama Pak Treng ini Sebelum ikan layu Dan sebelum ikan Tidak bisa dijual Maka saya mengakhiri Sambutan saya Terima kasih Sukses terus Ibu wali kota Terima kasih Yang memberikan sumbangan Karena ini dulu Saya ketua umum hibmi Dilanjutkan oleh Pak Maming Lanjutkan terus Kalau bisa barang-barang bagus Juga dibawa ke Kementerian Investasi Supaya kita verifikasi faktual Demikian Wabillahi tobitul lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam dan salam sejahtera Untuk kita semua Baik terima kasih Pak Bahlilah Adalia Dimohon untuk tetap bergabung Di depan Pak Dan Tanpa mengurangi rasa hormat Pak Bahlilah Adalia Dimohon untuk tetap bergabung Di depan Untuk Nama-nama yang saya sebutkan Dimohon untuk bergabung Yaitu Kepala BNPB Legend TNI Gani Puarsito Dan dilanjutkan dengan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono Lalu dilanjutkan dengan Wakasal TNI Yaitu Laksamana Muda TNI Ahmad Herdi Purnomo Dan Ahmadi Heri Purnomo Mohon maaf Lalu dilanjutkan dengan Dan Latamal 3 Brikjen TNI Marinir Umar Faru Sedang kita saksikan Foto bersama Para tamu VIP kita Dalam rangkaian acara Vaksin bersama BPP HIPMI Baik terima kasih Kepada para tamu VIP Beserta jajarannya yang telah Oke pasti berlanjut Untuk foto bersama Boleh Cinta-cinta-cinta Indonesia Negeri bagaikan pemata Bersada berbadi cahaya Oh tanah air Bertalan Elah kupalai Inilah senang Dengku jalan Cinta-cinta-cinta Indonesia Lautan membiru terbentang Di langit bertamburan bintang Oh ibu percih Hidupun Elah kupalai Inilah lagu Persembahan Ya Tuhan Kudengar bisikku Dikasya dua Suara-suara Kalah malam Yang hening Menggubah jiwaku Baik luar biasa Terima kasih kepada Tamu VIP Kalo melaksanakan tadi Foto bersama Baik setelah ini ada Q&A kepada Sahabat-sahabat media Yang ingin Makasih pertanyaan Boleh untuk Langsung Inilah janjiku Padamu Ya Tuhan Kudengar bisikku Dikasya dua Suara Baik setelah kita tadi foto bersama Dilanjutkan dengan First Compress Q&A Baik untuk Sahabat-sahabat media Yang ingin mempertanyakan Ada pertanyaan Langsung saja langsung ditanyakan Kepada teman-teman BPP HIPME Cinta-cinta-cinta Indonesia Para muketak Lalu Para muketak Para muketak Sampai Ya parah Sampai Sampai Gak apa-apa Tapi Pak menteri tadi Seberdaya Kan Dia Mantan Buka HIPME Apa Problem Naga Nanti Menteri Kepak Mau Contoh Tidak Apakah Ada Tidak 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 Indonesia yang sangat luar biasa tentunya yaitu PT Sungai Danau Jaya, PT Tanah Bumbu Research PT Borneo Indobara Yayasan Suzy IBS dan Smartfren Danon, Joy Day, Panasonic dan Sinarmas serta RNI Perindo, PT Arka Pusaka SNR Love Him, Jeep Indonesia Smart Collab, PT Mahakam Jaya Sejahtera, Prima Bahak Prima Bangga Indonesia Panjijaya Energi, TM Company Dengan demikian telah berakhirlah 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 acara kita pada hari ini tentunya mohon maaf apabila ada sikap dan kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian saya Amel Dharma mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang telah mensukseskan acara pada hari ini yaitu PT Maming 69 PT Sungai Danau Jaya PT Tanah Bumbu Resort PT Borneo Indobara Yayasan Suzy IBS dan Smartfren Danon, Joy Day, Panasonic Sinarmas, RNI Perindo, PT Arka Pusaka SNR Love Him, Jeep Indonesia Smart Collab, PT Mahakam Jaya Sejahtera Prima Bangga Indonesia Panjijaya Energi dan TM Company Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!